Taukah kamu, tokoh-tokoh nasional Indonesia pada zaman dulu punya kebiasaan unik yang beda dari orang-orang lain pada masanya? Atau yang sekarang mungkin kita sebut sebagai gig? Namun justru itulah yang membuat mereka menjadi orang-orang besar. Taukah kamu, ada tokoh nasional yang berhasil memperjuangkan kemerdekaan negaranya setelah sukses meretas frekuensi radio penyiaran milik Inggris? Taukah kamu, ada seorang tokoh nasional yang sangat mengembari dunia tulis-menulis dan ngeblok tentang cerita kehidupan kaum wanita di negaranya, sampai tulisannya dibaca oleh orang-orang luar negeri? Taukah kamu, ada seorang tokoh nasional yang gemar menghostingkan buku-bukunya seperti layaknya online library di zaman sekarang? Ia ingin orang-orang dapat mempelajari ilmu dari koleksi buku yang dimilkinya. Yah, kegemaran dan kecintaan mendalam terhadap kegemaran mereka lah yang membawa mereka hingga jadi tokoh-tokoh besar dalam sejarah bangsa. Jadi, apakah kamu memiliki keunikanmu sendiri? Terima kasih. Terima kasih.